Ya kalau pihak desa mungkin pakai teori cocokologi gitu ya, mungkin masih apa ya, wajar gitu ya. Tapi kalau penyidikan, apalagi scientific crime investigation gitu loh. Masa pakai cocokologi sih kan gitu. Tapi begini Pak Bambang, saya jadi kepikiran. Saya melihat gini, kasus Vina ini muncul kan ketika viral dalam tanda kutip yang dipercaya armah Vina memasuki lindah. Suara, nyarkaman suara ya. Jangan-jangan kepolisian nanti juga akan menggunakan cara-cara seperti itu. Ini yang jauh dari scientific crime investigation. Dan ini memalukan sekali bagi kepolisian. Kalau itu terjadi. Berarti keterangan ahlinya berarti ini cenayang ya. Jangan-jangan ya. Oke Pak Bambang, tapi saya jadi kepikiran sama kayak masyarakat yang lain ya Pak Bambang. Tidak mungkin kalau misalnya Polda Jabar berani mengeluarkan 3 DPO ini kalau tidak ujung-ujungnya jadi bumerang kepada mereka juga. Karena apa? Wah, itu melibatkan sosok petinggi-petinggi. Nah ini kan bumerang juga dong buat Polda Jabar nantinya. Kalau misalnya ternyata benar gitu loh. Ya, Polda Jabar ini kan bagian dari Polri kita gitu. Di atasnya ada Kapolri dan yang lain-lainnya. Yang kemudian memiliki perangkat pengawasan. Makanya Propam juga didorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kemungkinan kesalahan SOP dalam penyelidikan di awal gitu. Makanya memang harus komprehensif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Makanya saya sih mendorong program juga turun tangan untuk mengawasi penyelidikan kasus ini. Jangan-jangan ketika di awal 8 tahun yang lalu ada SOP-OCOP yang dilanggar. Sehingga tidak untuk kemungkinan yang seperti disampaikan oleh Ibu Pengacara tadi memunculkan peradilan sesat yang ternyata tidak salah. Karena dipaksa melalui intimidasi dan yang lain-lainnya. Kemudian mereka melakukan, memberi pengakuan yang ternyata salah seperti itu. Oke. Saya mau ke Ibu Titin. Ibu Titin, kalau dari sisi kuasa hukum dari dua orang terpidana ini, adakah mungkin kecurigaan? Kejanggalan ya Bu. Ada kejanggalan. Karena kalau mendengarkan sempat ada diskusi di salah satu media begitu ya, Ibu Titin dan juga salah satu terpidana mengatakan bahwa terpidana ini adalah salah tangkap begitu. Tidak ada urusannya dengan kasus ini. Apa benar Bu? Ya. Saya berdasarkan fakta persidangan gini Mbak. Penangkapan itu terjadi, saya kembali pada awal penangkapan ya Mbak ya. Pada tanggal 27 itu ada laporan kecelakaan di jam 22. Polsek Talun mendapat informasi itu dari masyarakat yang lewat. Kemudian anggota Polsek Talun pada pukul 22.30 mendatangi TPPKP. Di situ ditemukan dua tubuh laki-laki dan perempuan. Dalam persidangan kami bertanya apakah ada darah di sekitarnya. Hanya ada darah di bagian bawah tubuh korban laki-laki dan darah di bagian tubuh korban perempuan. Ada serpihan darah di listrik PJU di lubang baut PJU yang diduga itu serpihan daging dari salah satu korban yang luka. Kemudian ada gesekan di median jalan warna sepeda motor yang digunakan oleh kedua korban. Itu fakta yang teringkap di persidangan. Kemudian ada kecurigaan dari kedua. Tapi dalam kondisi yang laki-laki sudah meninggal dunia yang perempuan masih terdengar merintih. Kemudian kedua korban itu dibawa ke rumah sakit. Diketahuilah salah satu korban merupakan anak anggota polisi. Kemudian petugas itu menelpon ayahnya. Ayahnya datang ke rumah sakit dengan hasil fisium seperti itu yang tadi di... Nah, keesokan harinya ayah korban melihat kondisi motor. Itu yang terungkap di persidangan. Melihat motor. Nah, motor itu dalam kondisi utuh. Nah, kemudian di persidangan ayah korban menyatakan Sebagai anggota polisi melihat kondisi motor yang utuh Saya menilai ada yang janggal dari kematian anak saya. Kemudian, dan ini bukan kecelakaan tapi kemungkinan ada pembunuhan. Pembunuhan? Saya waktu itu sempat bertanya di dalam persidangan Kenapa Bapak punya asumsi seperti itu? Kenapa saudara saksi punya asumsi seperti itu? Karena satu bulan sebelum terjadinya ini Anak saya pernah berkonflik. Dengan? Itu jawabannya. Kemudian pada tanggal 31 Saksi menyatakan menelusuri areal di seputar ditemukannya cenacah. 500 meter ke alah kiri 500 meter ke arah kanan Ke arah SMP 11 Kemudian disitu dia bertemu dengan Aep dan Dedek Ada tanggal 31 Mohon, Bu Titin mohon maaf Bu Bu Titin Sepertinya ada yang Ada yang ada yang ada suara Selain dari Ibu Titin dan suara Pak Bambang yang on air saat ini mungkin Teman-teman produser juga bisa mungkin Mengeceknya juga gitu ya Silahkan Bu Lanjutkan kembali Bu Singkat saja Bu Titin Kemudian Ya Nah Saudara saksi menyatakan Saksi dari orang tua korban itu menyatakan Saya meminta informasi kepada Aep dan Dedek Dengan memperlihatkan fotonya Apakah melihat ada keributan yang menggunakan motor ini Kemudian kedua Aep dan Dedek itu menyatakan Saya melihat Kemudian Kalau misalnya tahu Ciri-cirinya Informasikan ke saya Saksi menyatakan Dia memberikan nomor telepon itu Kepada Aep dan Dedek Baik Bu Titin Nah kemudian Pada tanggal 3 Di hari itu juga Ya Kejanggalan Kejanggalannya apa Bu Mungkin langsung pada poinnya Bu Durasi kita sudah terbatas Ya kejanggalannya Hanya menerima informasi Dan Aep dan Dedek Yang memberikan ciri-cirinya Kemudian pada tanggal Pada jam itu juga 3 jam setelah bertemu dengan Aep dan Dedek Aep dan Dedek memberikan informasi Orang-orangnya sudah kumpul Disangkaplah semua Oleh ayah korban Bersama anggotanya Nah Tetapi yang 8 orang itu perlu dikonfirmasi 8 orang yang terpidana itu Satu orang diantaranya Sebetulnya sudah ada di dalam rivaldi itu Karena kepemilikan senjata tajam Di daerah tentara pelajar Nah itu kita punya Surat penahanannya Dia sudah ada di dalam Kemudian disatukan dengan 7 yang lain Seolah-olah mereka Menjadi satu Komprotan Padahal Rivaldi itu tidak kenal Dengan 7 orang yang ditangkap Pada sore hari Saling mengenal Oke 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 Kelayan ibu merasa Dia Dia ini Tidak terlibat begitu Tidak terlibat Atau mungkin ada Sosok lain Yang sepengetahuan Kelayan anda Peristiwanya tidak ada Kalau menurut kalian saya Mereka tidak mengetahui Masa peristiwa itu Karena sebetulnya Masing-masing punya alibi Jadi mereka tidak Mengetahui peristiwa tersebut Dan masing-masing punya alibi Pada malam kejadian Berarti mereka bukan pelakunya bu Berarti mereka bukan pelakunya Bukan pelakunya Ya Siapa pelakunya bu Saya tidak bisa menjelaskan Itu kan harus Menyelidikan kepolisian Bukan kewenangan saya Tapi dari pihak kuasa hukum juga Dalam arti kan ini Hak dari klien anda Untuk mencari tahu Siapa sebenarnya pelaku Apakah sudah ada juga Dari kuasa hukum Kira-kira siapa ini Atau sudah mengantongi Identitas dan lain sebagainya Untuk membantu juga Data-data dari pihak kepolisian Kalau dari proses penangkapan Yang tanpa surat penangkapan Mereka sedang berkumpul Dibawa oleh ke polisi Kemudian juga di Tantor polisi mendapatkan Tindakan yang tidak Apakah masih bisa disebut Itu hak klien ibu Untuk mengetahuinya Baik 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 Butitin Butitin kira-kira Klien anda tahu Atas tahu nama-nama Pegi atau Perong Andi dan Dani Tidak Tau Oke Terima kasih Butitin Terima kasih banyak Butitin Dan juga Pak Babang Sudah berbagi informasi Dan waktunya pada Pagi hari ini Walaupun pihak kepolisian Juga terus mengupayakan Untuk menangkap Tiga DPO Sampai dengan saat ini Untuk juga mengungkap Kasus kematian Pina dan juga Eki Baik terima kasih Salamualaikum Terima kasih Terima kasih